Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Balung, Kebupaten Cumber, menggelar serbuan vaksinasi door-to-door atau dari rumah ke rumah, khususnya bagi kalangan lansia maupun warga yang selama ini belum mendapatkan layanan vaksin karena kesibukan. Sebagai upaya mempercoba capaian target vaksinasi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Balung menggelar serbuan vaksinasi door-to-door atau dari rumah ke rumah. Serbuan vaksinasi door-to-door yang melibatkan tim vaksinator dari Pusat Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi, khususnya kalangan lansia, yang saat ini presentasinya masih di bawah angka 50% dari target. Selain kalangan lansia, vaksinasi door-to-door ini juga diperuntukkan bagi warga yang selama ini belum tersentuh layanan vaksin karena kesibukan tertentu ataupun karena terkendala penyakit bawaan. Diketahui saat ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun belum bisa dilakukan karena capaian vaksinasi di Kabupaten Ciumber belum mencapai angka 70% dari 1,9 juta target. Vaksin door-to-door ini dilakukan dan dilaksanakan di Desa Malunglor ini untuk mencukupi terkait dengan target yang sudah ditentukan oleh Bapak Bupati dan Kesehatan. Karena sementara ini kan di Kabupaten Ciumber ini masih kurang dari 75% terutama bagi yang Manula dan juga semua masyarakat yang masih belum vaksin harus kita vaksin. Kalau selama ini kendalanya kadang mereka ini siang kerja Pak. Jadi di kalat pelaksanaan ini di siang hari, mereka ini tidak dapat menghadiri tempat yang sudah kita sediakan. Jadi sekarang ini dengan cara turut door, pengundusian mulai dari tingkat RT dan RW dan didata masyarakat yang masih belum. Di samping menggelar serbuan vaksinasi door-to-door pelayanan vaksin COVID-19 juga digelar di halaman masjid untuk mempermudah warga. Dari Balung, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.